Seorang gadis desa warga kampung Lewi Keket, Kabupaten Sukabumi, minggu kemarin tewas mengenaskan. Korban yang merupakan buruh pabrik ini ditemukan keluarga di kamarnya, sementara polisi masih melidiki penyebab kematian korban. Senin pagi, Satuan Reserse Kriminal Pores Sukabumi melakukan olah tempat kejadian perkara. Di rumah korban, dugaan pembunuhan di kampung Lewi Keket, desa berkah kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi. Hethi Sulastri, gadis berumur 20 tahun ditemukan sudah tidak berjawa dengan kondisi mengenaskan. Dari mulut korban mengeluarkan busa serta beberapa tubuh korban terdapat luka memar. Untuk sementara hasil otopsi dari terangan dokter menyatakan yang bersambutan meninggal karena mati lemas, karena kehabisan nafas. Itu masih sementara, nanti kita tunggu hasil lengkapnya dari dokter berpok kisung. Setelah dilakukan otopsi di rumah sakit Sekarwangi, korban langsung dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Keluarga korban berharap pelaku dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Bila perlu hukuman mati, karena saya juga sebagai kakaknya pribadi terserang tidak terima. Dengan perbuatan si pelaku menyebabkan menghilangnya nyawa adik saya. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Panci Aprianto melaporkan untuk NET.